Sembunyi kuasa Allah Kalaulai ditolak Maka saya juga Suap tangannya terbuka Menunggulah Tak tersembunyi Kuasa Allah Sekali lagi tak tersembunyi Sembunyi kuasa Allah Kalau yang lain ditolong Itu Maka saya juga Juga Tangannya Tangannya Temukan Menunggulah Tersembunyi kuasa Allah Mengalir kuasa dari tempat mahat ini Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Oh Mengalirlah Mengalir kuasa Dari tempat mahat tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Oh 你可以ibel kuasa Dari tempat mahat tinggi Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Kau hadir disini Membulikan hati Menyembuhkan yang melukan Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Ku bapak, aku berserah Aku berserah pada Yesus Terus lama aku berserah Aku berserah Aku berserah pada Yesus Terus lama aku berserah Aku berserah Terus lama 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 aku berserah Oleh urapan Oh datanglah Pengurapan Penuhiku sekarang Ku sembahkan Yesus Tuhan Raja segala Raja Dan bebanmu Dan bebanmu Dilenyapkan Oleh urapan Dan bebanmu Dilenyapkan Oleh urapan Oh datanglah Oh datanglah Oh datanglah Pengurapan Penuhiku Sekarang Ku sembahkan Yesus Tuhan Raja segala Raja Kuterima Kuterima Urapanmu Penuhiku Kuterima Urapanmu Sekarang Sekarang Terima Terima kasih Oh Yesusku Oh Yesusku Karena kuasa Urapanmu Sembahkan Yesus Tuhan Raja segala Raja Kuterima Urapanmu Urapanmu Penuhiku Kuterima Urapanmu Urapanmu Sekarang Terima kasih Oh Yesusku Terima kasih Oh Yesusku Urapan Urapanmu Ku sembahkan Yesus Tuhan Raja segala Raja Raja Dan kuk itu Dilenyapkan Oleh urapan Dan kuk itu Yang Dilenyapkan Dilenyapkan Oleh urapan Datanglah Pengurapan Oleh urapan Penuhiku Sekarang Ku sembahkan Yesus Tuhan Raja segala Raja Kuterima urapan-Mu penuhiku Kuterima urapan-Mu sekarang Terima kasih Oh Yesusku Karena kuasa urapan-Mu Kusembah kau Yesus Tuhan Raja segala Raja Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Sebab tiada yang tak mungkin bagimu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Engkau Tuhan tepat dijanji-Mu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Sebab tiada yang tak mungkin bagimu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Engkau Tuhan tepat dijanji-Mu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Sebab tiada yang tak mungkin bagimu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Engkau Tuhan tepat dijanji-Mu Ku percaya mujizat-Mu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Engkau Tuhan tepat dijanji-Mu Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi Selamat menikmati Terima kasih. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentahati peraturan pertolongan kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh seluruh vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini masih tetap ada kenaikan kasus pengelolaan virus corona, terutama di kota Jakarta. Kita dihibur oleh pemerintah untuk terus waspada dan terus berhati-hati dan merindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan pertolongan kesehatan untuk mendungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang butuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan perusahaan untuk bisa ikut kembali online di masa pandemi ini. Mari kita berdoa yang akan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kebersekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak acara untuk jadi saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara, acara pengelolaan Alkitab yang diadakan setiap selasa jam setengah 8 malam, oleh Zoom yang dikognir oleh peneta Gabriel Irwan, serta doa pujian penyembahan setiap Jumat jam setengah 8 malam oleh Zoom yang dikognir oleh Bapak Turka Hwis atau Bapak Apin. Bagi para majik es grogol, yuk hadiri pertemuan penulit kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin kebersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 ini adalah The Year of the Cruised Living. Marilah kita menjalani tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Marilah, terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldirondahan Mugod, agar penyelesaian pembangunan ini sesuai waktunya Tuhan. Kita doakan juga tim pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin, biar Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Waste of Hope, yuk kita biasakan untuk menginginkan juga pada sama jemaat yang butuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tentang ini. Jangan lupa juga, bagi para sahabat kingdom generation, setelah ini ada ibadah kingdom generation ya, jam setengah 12 siang. Ibadah orang negeri depan akan dilayani oleh Pendeta Iwardi Nwate MTH, dengan tema wasa nama Yesus. Mari, subscribe to channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope, yang disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore, melalui Youtube GKS FBC. Link akan selalu diberikan sekitarian kepada seluruh jemaat melalui Whatsapp. Mari, kita terus saksikan untuk menguatkan dan berkati kita semua. Kita banyak ucap syukur atas merantuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan yang menabur, saudara dapat menelitkan dengan menguat gening 604-283-3777 atas nama kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan terlalihkan dengan kelihatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekitar menyaksikannya. Katakan amin, menyimpah bersama dan catat khutbah. Dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari menjadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sedang berjumpa dengan saudara-saudara di semua dalam ibadah online GKF CBC hari ini. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Saya percaya kita semua ada dalam berkat pemeliharaan dan pelindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Semua ada berkendahan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Suprata MTH. Dan ibadah disertai dengan perjaman kudus. Oleh sebab itu saudara pastikan semua kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin. Mari kita seakan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Siap memuji Tuhan saudara? Haleluya, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus Bangkit serukan nama Yesus Bangkit serukan nama Yesus Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus Menara yang tua Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Nama Yesus Di atas segalanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit Bangkit serukan nama Yesus Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuas Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuas Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Kalahkan semua musuh Nama Yesus Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Kuji Nama Yesus Alrighty Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Bukan kita, saudara. Mari arahkan hatimu kepada Yesus, Allah yang sanggup memberikan pertolongan dan melindungi kita. Thank you, Jesus. Hanyakah Tuhan penolongku? Oh, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, kulihkan hidupku. Hanyakah Tuhan penolongku? Selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kau bekerja. Ku percaya kau bekerja. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji ku, ya Tuhan, menolong hidupku Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji ku, ya Tuhan, menolong hidupku Tak pernah terlambat janji ku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji ku, ya Tuhan, mulihkan hidupku Oh, Tuhan, mari sembah Tuhan, hallelujah Kuasamu terlebih besar, Tuhan, kuasamu terlebih besar, Tuhan Memulihkan, memulihkan setiap kami, hallelujah, hallelujah Kami sembah Tuhan Sekenap hati kami, sekenap jiwa kami Ini hidup kami, Tuhan, kami persembahkan, kami persembahkan bagi namamu Oh, Tuhan, Tuhan, agung namamu selamanya Mulia namamu, Tuhan, selamanya Oh, ayah Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya Selamanya Yesus Oh, kami angkat tangan menyembah Yesus 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 Raja Kau bertata selamanya Kau bertata selamanya Kau bertata selamanya, Tuhan Layan terima segala pujan Hormat kami Terima kasih Tuhan Engkau luar biasa Tuhan Engkau penolong kami dalam kesesakan Engkau Allah yang memulihkan setiap kami Setiap jemaah Tuhan Tuhan Engkau Allah yang melindungi Engkau Allah yang memulihkan Pertolonganmu Tuhan tepat waktunya buat kami Thank you Jesus Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji Muya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat Tak pernah terlambat janji Tak pernah terlambat janji Muya Tuhan Muya Tuhan Mulikan hidupku Tak pernah terlambat janji Janjimu yang tak pernah terlambat Janjimu yang tak pernah terlambat Tak pernah terlambat Janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Amen saudara Biarlah firman Tuhan hari ini Meneguhkan, menguatkan iman kita Selamat mendengarkan firman Tuhan Shalom keluarga gereja kemulian Sion Dan semua saudara-saudara yang saya sangat kasihi Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online Dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus Saya akan bicara tentang resiliensi Sesuatu yang sangat penting Barangkali banyak diantara kita yang belum terlalu familiar dengan kata resiliensi Nah resiliensi itu berasal dari bahasa Inggris Saudara ku resiliensi yang artinya tabah Tapi juga dapat berarti saudara-saudara elastis Memiliki gaya pegas Kenyal atau lenting saudara Itu yang dimaksud dengan resiliensi Saya ingin saudara membayangkan Bola yang terbuat dari karet Mungkin waktu dulu kita sekolah pernah bermain kasti barangkali Saudara pernah pegang bola kasti Bola yang terbuat dari karet itu saudara-saudara Itu kalau ditekan Akan kembali lagi ya ke bentuk semula Saudara tekan lagi Kembali lagi kepada bentuk semula Saudara jatuhkan ke bawah Maka dia akan mantul naik kembali Semakin kuat bantingannya Maka semakin tinggi Dia akan memantul Nah itulah ya Resiliensi Jadi kalau saya boleh memberi pengertian resiliensi Adalah sebuah kemampuan Sebuah kemampuan saudara dan saya Untuk kita bisa beradaptasi Dan juga kita tetap teguh dalam situasi yang sulit saudara Serta dapat bangkit kembali Dari dalam situasi tersebut saudaraku Seperti bola karet tadi Dibanting dia akan mantul lagi Seperti itulah resiliensi saudaraku Saat ini kita sedang hidup di tengah masa yang sulit Bahkan sangat sulit saudaraku Jadi kita semua perlu mengembangkan kemampuan ini Supaya hidup kita berkemenangan Di tengah-tengah masa sulit ini saudara Firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali Kita sudah semakin dekat saudara Maka akan datang masa yang sulit Dan akan mencapai puncaknya nanti Pada masa anti-Kris saudara Dan saat ini kita sedang hidup menjelang masa anti-Kris itu Akibat pandemi yang berkepanjangan Dan juga perang antara Rusia dan Ukraina Yang sampai hari ini belum selesai Maka para pakar ekonomi memprediksi saudara Bahwa ekonomi dunia saudara itu akan jatuh ke jurang resesi tahun depan Hal ini disebabkan inflasi di berbagai negara yang begitu tinggi terus meningkat saudara Termasuk juga negara-negara maju Seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Banyak orang mengalami krisis ekonomi Dan akan semakin banyak orang miskin bertambah Meningkat tajam di dunia ini saudara Itu baru kesulitan ekonomi saudara Belum lagi masalah-masalah yang lain Dunia sedang terancam dengan perang Bukan hanya Rusia dengan Ukraina Di berbagai negara juga sudah terjadi ketegangan saudara-saudara Juga berbagai penyakit saudara Pemanasan global Dan juga berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi Baik ya Di negara-negara lain maupun di negara kita sendiri saudaraku Indonesia Hari-hari ini Saya sebagai hamba Allah Memberikan pesan kepada saudara Supaya iman kita jangan gonjang Iman kita mesti kuat saudaraku Jangan kita menjadi takut Dan khawatir berlebihan Menghadapi situasi yang semakin sukar ini saudara-saudara Oleh sebab itu mari kita kembangkan saudaraku Kemampuan resiliansi ini Yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita Tapi kita perlu kembangkan Kita perlu menjadi orang Kristen bola karet saudara Bukan jam karet ya Tetapi bola karet saudara Jadi ditekan pulih lagi saudaraku Ditekan lagi pulih kembali saudara Lalu dibanting saudara Kita akan mantul kembali dengan segera Kalau bantingannya semakin keras Kita akan semakin tinggi mantulnya Itulah Kristen bola karet saudara-saudara Bagi yang hari-hari ini mengalami Kerugian usaha Saudara jangan Putus asa Tetap optimis saudara Dan biar segera bangkit kembali Dengan terobosan yang baru Yang Tuhan berikan kepada saudara Bagi saudara yang kehilangan pekerjaan Ada yang di PHK dan seterusnya Saudara tetap tabah Dan segera bangkit kembali Mencari pekerjaan yang baru Tuhan pasti menolong kita Saudara-saudara Bagi yang di fitnah Disakiti orang saudaraku Ya disalah mengerti oleh orang lain misalkan Maka jangan menjadi kecewa Lalu meninggalkan Tuhan Tetapi segera pulih saudara Ya segera pulih Dan hidup kembali normal Tanpa rasa sakit hati Saudara-saudara Firman Tuhan juga mengatakan Dalam kitab Amsal Saudaraku Tujuh kali orang benar jatuh Namun Ia bangun kembali Haleluya Seperti itulah Tuhan inginkan Kita hidup di akhir jaman ini Saudara-saudara Nah Alkitab jauh lebih dulu Mengajarkan tentang resiliansi Walaupun tidak ditulis kata resiliansi Kita dapat menemukan pengertian Resiliansi ini dalam Yaakobus 1 saudara Ayat 2 sampai dengan 4 Mari kita baca Yaakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 Demikian Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Itu akan menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Puji Tuhan Perhatikan ayat 2 disini Pencobaan yang dimaksud disini adalah Tentang ujian iman Saudara-saudara Ujian iman dapat berupa berbagai kesulitan Yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Misalkan problem ekonomi Pekerjaan Kesehatan Saudara-saudara Problem keluarga Problem studi Pelayanan dan sebagainya Saudara-saudara Nah Yaakobus disini mengajarkan Saudara-saudara penting sekali kita Mempraktekan ini Untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan katanya Apabila kita sedang mengalami ujian iman Sedang mengalami Jadi artinya bukan setelah lulus ujian baru kita bahagia Menganggap sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita sedang Artinya dalam proses menghadapi ujian belum selesai Yaakobus mengajarkan Hendaklah kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan Saudara-saudara Tentunya ia tidak mengajar kita untuk bersenang-senang Saudara-saudara Di tengah penderitaan Saudara Bukan itu maksudnya tentu Tapi maksudnya ia menyuruh kita Untuk di tengah-tengah ujian iman jangan kecewa Saudara jangan ngomel Saudara jangan ngeluh Saudara jangan pahit hati begitu Ketika kita menghadapi ujian iman Tetapi senantiasa bersuka cita Dan mengucap syukur Di tengah-tengah kesulitan Ketika Allah izinkan kita menghadapi ujian iman Dan dengan mata iman saudaraku Kita melihat Bahwa dibalik setiap kesulitan ini Pasti ada rencana Tuhan Pasti ada tujuan Tuhan Yang indah dalam kehidupan kita Puji Tuhan Saudara-saudara Jadi Yaakobus disini mengatakan Sikap bersuka cita dan mengucap syukur Itu yang akan menghasilkan ketekunan Sudahkah kita memiliki sikap bersuka cita dan mengucap syukur Saudara Jadi kuncinya adalah bersuka cita Kuncinya adalah saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal Di tengah ujian ini Ya supaya menghasilkan ketekunan saudaraku Nah dalam bahasa Yunani saudara Digunakan kata hupomone Untuk kata ketekunan saudaraku Dalam bahasa Indonesia kita baca ketekunan Dalam bahasa Yunaninya hupomone Yang artinya kemampuan bertahan Dalam kesukaran Tapi bukan dengan sikap diam Pasif Terima nasib begitu Tetapi sifatnya aktif saudara Sehingga akhirnya mampu bangkit kembali Itu yang namanya hupomone Jadi apabila saudara dan saya mengembangkan hupomone ini Maka Yaakobus mengatakan Saudara dan saya akan menjadi orang Kristen Yang sempurna katanya Utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Haleluya Artinya apa? Artinya kita menjadi orang Kristen saudaraku Yang dewasa rohani Sempurna itu artinya dewasa rohani saudaraku Utuh bicara kuat Jadi kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani Yang kuat saudara Dan berkelimpahan Dalam berkat-berkat Tuhan Baik jasmani Terutama berkat rohani buat saudara dan saya Jadi saudaraku kesimpulannya Betapa pentingnya hari-hari ini Kita mengembangkan kemampuan resiliensi ini Saudaraku Nah saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan Yang bernama Sadu Sundarsing saudaraku Mungkin Tidak asing nama ini Karena dia ada seorang hamba Tuhan besar saudara Dia dikenal dengan julukan si Jubah Kuning saudara Selama melayani Tuhan Yesus Ia banyak sekali mengalami kesulitan dan penderitaan Ia diusir ya Dari keluarganya Karena dia menerima Yesus saudara Melayani di medan yang berat saudaraku Di daerah pegunungan Himalaya Dia rampok saudara Dan berulang kali dianiaya dan seterusnya saudara Namun dia mempunyai kemampuan resiliensi yang kuat saudara Ia tetap teguh dalam penderitaan Dan selalu dapat bangkit kembali Melayani Tuhan kembali saudara-saudara Jadi kemampuan resiliensinya ini sangat tinggi ya Disebabkan karena ia senantiasa hidupnya bersuka cita Senantiasa hidupnya mengucap syukur kepada Tuhan Seperti yang Yakobus ajarkan bahwa Suka cita dan ucapan syukur adalah kunci Untuk menimbulkan ketekunan Hupomone dalam kehidupan kita Saudara-saudara Pada satu saat saudara Dalam perjalanan pelayanannya Ia dirampok saudara aku di jalan Dirampok saudara Sampai di rumah ia mengambil buku hariannya Dan ia menulis ya Ia menulis buku hariannya kepada Tuhan saudara ya Dia bilang begini saudara Tuhan hari ini aku dirampok Namun aku mengucap syukur Aku mengucap syukur karena Pertama Mereka merampok uangku yang tidak banyak Uangku yang banyak masih di rumah Aku mengucap syukur karena kedua Mereka mengambil uangku Tetapi tidak mengambil nyawaku Lalu dia bilang lagi kepada Tuhan Aku mengucap syukur karena ketiga Hari ini aku dirampok Bukan aku yang merampok Luar biasa saudaraku Haleluya Mari juga kita senantiasa hidup bersuka cita Dan bersyukur Di tengah masa sulit ini Ketika saudara disakiti orang bersyukur Bilang sama Tuhan Aku mengucap syukur Tuhan Hari ini aku disakiti Bukan menyakiti orang Ketika kita difitna orang Bersyukurlah kepada Tuhan Bilang sama Tuhan Tuhan aku bersyukur Hari ini aku difitna orang Bukan aku yang memfitna orang Biarlah kerohanian kita semakin kuat Saudara-saudara Haleluya Billy Graham mengatakan Saudaku begini Semangat syukur adalah Salah satu tanda paling khas Dari seorang Kristen Yang hatinya selaras dengan Tuhan Apabila hati saudara dan saya selaras dengan Tuhan Pasti akan timbul ucapan syukur Saudara-saudara Nah saya akan lanjutkan pengajaran yang penting ini Yaitu mengenai resiliensi Saudaraku perhatikan ada perbedaan besar Dan sangat menyolok Antara orang yang mengembangkan ya Kemampuan resiliensi ini dengan baik Dengan yang tidak saudara-saudara Akan ada perbedaan Orang yang memiliki resiliensi yang rendah Saudara-saudara Maka dia akan mudah putus asa Dia akan mudah menyerah Saudaraku dalam Situasi-situasi yang sulit Saudara-saudara Sehingga akhirnya apa Rencana atau rancangan Tuhan Dalam hidupnya gagal Bahaya saudaraku Bagi kita yang tidak mengembangkan resiliensi Di tengah masa sukar ini Nah orang yang memiliki resiliensi yang tinggi Saudara-saudara Itu tetap berdiri teguh Haleluya Mampu bangkit kembali Ya Dari keterpurukan Dari segala situasi Sehingga rencana dan rancangan Tuhan Dalam hidupnya tergenapi Hidupnya diberkati Hidupnya berkemenangan di dalam Tuhan Haleluya Mari kita lihat kehidupan Yusuf Saudaraku Di dalam Alkitab Kita baca kehidupan Dari seorang hamba Tuhan besar Bernama Yusuf Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya Dan rencana yang besar baginya Saudaraku Dia menyatakan rencana besarnya ini Melalui mimpi kepadanya Pada waktu dia berusia masih muda Berusia 17 tahun waktu itu Yusuf memperoleh mimpi dari Tuhan Dimana Tuhan menyatakan rencananya untuk Yusuf Bahwa suatu hari Dia akan menjadi seorang pemimpin atau penguasa Saudara-saudara Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Yusuf Saudaraku Namun tentu setan tidak suka Dan setan memakai orang-orang di sekitar Yusuf Saudaraku Ya saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur Lalu menjualnya saudaraku menjadi budak Maka Yusuf kemudian dibawa ke mesir saudaraku Dan disitu dia menjadi budak di keluarga Potifar Saudara Setiap hari diperintah Ya setiap hari dimarahi Setiap hari dihina Saudaraku Itulah saudaraku nasib budak pada waktu itu Tapi Yusuf berusaha bekerja sebaik mungkin Sehingga akhirnya ia dipercaya oleh Potifar Saudaraku Berarti dia mempunyai kemampuan resiliensi yang begitu tinggi Saudara-saudara Lagi-lagi manusia ingin menghancurkan rencana Tuhan Yang begitu besar dalam kehidupan Yusuf Saudara Isti Potifar sekarang yang menggodanya berkali-kali Tapi Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan Saudaraku Maka dia menolak ajakan isti Potifar itu Namun justru karena itulah akhirnya Yusuf harus masuk penjara Selama dua tahun saudaraku Namun dia tidak putus asa Sekali lagi menunjukkan kemampuan resiliensinya yang tinggi Dalam dirinya Dalam penjara inilah Ia dapat menafsirkan mimpi Firaun Saudaraku Dan akhirnya Firaun mengangkat dia Menjadi perdana menteri Di Mesir saudaraku Dan dia menjadi orang yang sukses Ketika dia berusia 30 tahun saudaraku 30 tahun kurang 17 tahun 13 tahun Dia mengalami begitu banyak penderitaan Tetapi dia seperti bola karet tadi Ya Dibanting dia mantu lagi Dibanting dia mantu lagi Itulah resiliensi saudara-saudara Puji Tuhan Ya Selain Yusuf saudaraku Paulus juga memiliki Kemampuan resiliensi yang tinggi Ya Rasul Paulus ini mengalami Begitu banyak penderitaan Dalam melayani Tuhan Saudaraku Namun firman alam mencatat Ia tetap tabah Haleluya Dan selalu Mampu bangkit kembali Dengan roh yang menyala-nyala Melayani Tuhan kembali Sehingga akhirnya Ia menyelesaikan pertandingan imannya Dengan baik Saudaraku Dan mencapai garis akhir Haleluya Dia berhasil finishing well Dan menjadi pemenang Mari kita lihat Dalam 2 Korintus 4 Ayat 7-9 Demikian firman Tuhan Saya bacakan untuk saudara Tetapi harta ini kami Punyai dalam Becana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang Melimpah-limpah itu Berasal dari Allah Bukan dari diri kami Jadi dia Yakin bahwa Dia menerima kekuatan Termasuk di dalamnya Kemampuan resiliensi Yang Tuhan berikan Saudaraku Maka dia berkata Saudaraku Dalam segala hal Kami ditindas Namun tidak terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan Sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Luar biasa Luar biasa Hari ini Mari kita belajar Dari Yusuf Kita belajar Dari Paulus Saudaraku Kita juga sedang hidup Di masa-masa Dimana kita Menghadapi situasi Yang Sangat-sangat sulit Mari kita belajar Dari kedua hamba Tuhan ini Ada seorang hamba Tuhan Yang pengalamannya Juga mirip Saudaraku Dengan Rasul Paulus Penganiayaan Dan penjara Merupakan peristiwa Yang selalu Menyertai pelayanannya Namun Saudaraku Ia tetap bertahan Tetap teguh Tetap bertekun Dalam iman Karena kemampuan Resiliensinya Yang tinggi Ia bernama Richard Wumren Richard Wumren Lahir di Rumania Saudara Pada tahun 1909 Ia melayani Tuhan Bersama istrinya Sabina Pada waktu Perang Dunia Kedua Ia dan istrinya Sangat mengasihi Tuhan Saudara-saudara Ia adalah pencetus Pelayanan The Voice of Martyrs Suara untuk Para martir Mereka melayani Orang-orang Rumania Namun juga Saudaraku Mereka Menginjili Tentara Jerman Yang Menginvasi Negara mereka Karena Kegiatan itulah Maka Suami istri ini Saudaraku Seringkali Ditangkap Dipukuli Saudara Bahkan Hampir Dihukum mati Saudaraku Tapi mereka Tetap semangat Terus melayani Tuhan Yesus Saudaraku Dengan Roh yang Menyalanya Haleluya Pada tahun 1948 Polisi Rahasia Menculik Richard Dan Memenjarakan Dia Setelah itu Istrinya juga Dipenjara Dua-dua Masuk penjara Selama Dipenjara Mereka Seringkali Ngalami Penganiayaan Penyiksaan Sampai tahun 1964 Dibebaskan Saudaraku Setelah itu Mereka Meninggalkan Romania Sempat ke Norwegia Dan ke Inggris Saudara Dan akhirnya Beremigrasi Ke Amerika Nah Pada tahun 1967 Richard Memulai Sebuah Pelayanan Yang Dikhususkan Untuk Melayani Gereja Gereja Yang Teraniaya Karena Iman Mereka Kepada Tuhan Yesus Saudara Pelayanan Ini Diberi Nama The Voice Of Martyrs Dan Ini Menjadi Berkat Yang Luar Biasa Pelayanan Ini Pada Tahun 1990 Saudara Richard Dan Istri Kembali Ke Rumania Dan Mereka Terus Melayani Tuhan Terus Melayani Tuhan Dengan Setia Selama Masa Pelayanan Richard Telah Menulis 18 Buku Dalam Bahasa Inggris Dan Rumania Beberapa Dari Buku Buku Itu Terang Diterjemahkan Kedalam Beberapa Bahasa Asing Dan Bukunya Yang Paling Terkenal Adalah Torture For Christ Dia Menerima Begitu Banyak Penghargaan Selama Hidupnya Atas Pelayanannya Yang Luar Biasa Itu Richard Meninggal Pada Tahun 2001 Saudara Dalam Usia 91 Tahun Saudara Dan Dia Dikenang Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang Sangat Mengasihi Tuhan Dia Tetap Berdiri Teguh Sudaraku Militan Dan Mampu Bangkit Kembali Dari Berbagai Penderitaan Yang Ia Alami Karena Ia Sangat Mengasihi Tuhan Yesus Sudaraku Dia Memiliki Kemampuan Resiliansi Yang Begitu Tinggi Nah Belajar Juga Dari Dia Sudara Sudara Nah Hari Ini Kita Mau Belajar Bersama Bagaimana Caranya Kita Mengembangkan Kemampuan Resiliansi Ini Sehingga Kita Dapat Hidup Berkemenangan Di Tengah Tengah Masa Sukar Kemampuan Resiliansi Ini Diberikan Oleh Rok Kudus Sudaraku Pada Waktu Kita Lahir Baru Pada Waktu Kita Lahir Baru Kita Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Rok Kudus Berdiam Dalam Diri Kita Dan Rok Kudus Memberikan Kepada Kita Kasih Karunia Kasih Karunia Itu Bukan Hanya Bicara Tentang Anugrah Yang Menyelamatkan Kita Tapi Bicara Tentang Kuasa Bicara Tentang Kekuatan Dan Juga Bicara Kemampuan Jadi Kemampuan Resiliansi Itu Adalah Sebuah Kasih Karunia Yang Rok Kudus Berikan Kepada Kita Saudara Saudara Kita Perlu Minta Selalu Rok Kudus Ada Dalam Diri Kita Saudara Aku Dia Pasti Akan Memberikan Kemampuan Resiliansi Untuk kita Hidup Berkemanangan Dalam Hidup Ini Saudara Saudara Tetapi Kemampuan Ini Harus Terus Dikembangkan Karena Kita Menghadapi Setiap Hari Masa-masa Yang Sulit Ini Bergumulan Hidup Masalah Kehidupan Oleh Sebab Itu Kemampuan Resiliansi Ini Harus Terus Dikembangkan Saudara Saudara Harus Terus Dikembangkan Nah Bagaimana Caranya Kita Mengembangkan Kemampuan Resiliansi Ini Karena Ini Bicara Tentang Kekuatan Rohani Maka Tentu Saudara Aku Yang Perlu Dilakukan Adalah Membangun Manusia Rohani Kita Membangun Manusia Roh Kita Hari Hari Ini Kita Perlu Membangun Dengan Serius Dengan Sungguh-sungguh Manusia Roh Kita Harus Dibangun Dengan Sungguh-sungguh Manusia Roh Kita Haleluya Jadi Ini Yang Membuat Rasul Paulus Saudara Aku Menjadi Salah Satu Contoh Hamba Tuhan Yang Memiliki Resiliasi Yang Tinggi Karena Dia Selalu Membangun Manusia Rohnya Saudara Aku Kita Baca Dalam Firman Tuhan Mari Kita Lihat Yang Berkata Dalam 2 Korintus 4 Ayat 16 Demikian Firman Tuhan Sebab Itu Kami Tidak Tawar Hati Kalau Dia Tidak Memiliki Manusia Yang Kuat Bisa Dia Tawar Hati Menghadapi Berbagai Macam Penderitaan Yang Begitu Berat Bahkan Dia Beberapa Kali Menghadapi Maut Saudaraku Tapi Disini Dia Berkata Sebab Itu Kami Tidak Tawar Hati Tapi Meskipun Manusia Lahir Kami Semakin Merosot Namun Perhatikan Manusia Batinia Manusia Batinia Itu Bicara Manusia Roh Saudaraku Maka Dia Katakan Namun Manusia Batinia Manusia Roh Kami Dibarui Dari Sehari Ke Sehari Itu Kunci Kekuatan Daripada Rasul Paulus Saudaraku Dia Selalu Membangun Manusia Rohnya Sehingga Penderitaan Apapun Seberat Apapun Dia Mampu Atasi Dan Dia Mampu Bangkit Kembali Dari Keterpurukan Itu Puji Tuhan Nah Hari-hari Ini Saudaraku Sebagai Hamba Tuhan Saya Mengajab Semua Saudara Yang Saya Sangat Kasihi Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Menjadi Orang Kristen Yang Setengah Setengah Kita Harus Menjadi Orang Kristen Sekarang Yang Sungguh Serius Untuk Hidup Dekat Dengan Tuhan Hidup Melekat Dengan Tuhan Saudaraku Ya Marilah Kita hidup Semakin Intim Dengan Tuhan Saudaraku Kita Disiplin Dalam Bersaat Teduh Setiap Pagi Kita Datang Kepada Tuhan Dalam Saat Teduh Kita Berdoa Kita Menyembah Tuhan Saudaraku Dan Jangan Lupa Kita Membaca Firman Firman Tuhan Itu Kekuatan Kita Renungkan Firman Tuhan Itu Setiap Saat Dan Deklarasikan Perkatakan Firman Tuhan Itu Belajar Firman Tuhan Supaya Kita Semakin Paham Akan Firman Tuhan Dan Praktikan Firman Tuhan Lakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dalam Semua Kegiatan Yang Kita Lakukan Dari Pagi Sampai Malam Sampai Kita Tidur Kembali Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Tetap Intim Dengan Tuhan Dalam Bekerja Sudara Intim Dengan Tuhan Ketika Sudara Sendirian Sudara Intim Dengan Tuhan Ketika Bersama Keluarga Intim Dengan Tuhan Di Bangun Mesbah Keluarga Bawa Keluarga Kita Intim Dengan Tuhan Waktu Mau Tidur Kita Intim Dengan Tuhan Sepanjang Waktu Seperti Pemasmur Berkata Aku Selalu Menantikan Tuhan Setiap Saat Maka Manusia Roh Kita Akan Menjadi Kuat Sudara Dan Akan Menjadi Semakin Kuat Haleluya Dalam Yesaya 30 15-16 Sudara Demikian Firman Tuhan Saya Bacakan Untuk Sudara Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Ala Israel Perhatikan Suraku Apa yang Yesaya Katakan Disini Dengan Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dengan Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatanmu Tetapi Kamu Enggan Kamu Berkata Bukan Kami Mau Naik Kuda Dan Lari Cepat Maka Kamu Akan Lari Dan Lenyap Katamu Pula Kami Mau Mengendarai Kuda Tangkas Maka Para Pengejarmu Akan Lebih Tangkas Lagi Ini Firman Yang Luar Biasa Sudara Firman Tuhan Berkata Disini Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatanmu Ini Menunjukkan Hubungan Yang Erat Antara Keintiman Dengan Tuhan Sudara Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dengan Tinggal Tenang Itu Bicara Keintiman Keintiman Kita Dengan Tuhan Kita Tinggal Tenang Di Hadirat Tuhan Sudara Kita Menerima Kasih Karunianya Di Hadirat Tuhan Kita Mengambil Sifat Sifatnya Tuhan Di Hadirat Tuhan Suka Citanya Dame Sejahteranya Dan Seterusnya Sudara Sudara Dikatakan Disini Terletak Kekuatan Mu Disitulah Justru Kekuatan Kita Ketika Kita Tinggal Tenang Percaya Kepada Tuhan Ya Di Dalam Hadirat Tuhan Disitulah Kekuatan Kita Sudara Dan Disitulah Kunci Manusia Roh Kita Akan Menjadi Menjadi Kuat Sudara Hari Ini Kita Perlu Sekali Lagi Saya Katakan Memiliki Kemampuan Resiliensi Yang Tinggi Dan Setiap Hamba Hamba Tuhan Dalam Alkitab Bukan Hanya Yusuf Bukan Hanya Paulus Tetapi Juga Yang Lain Kalau Kita Belajar Dari Ayub Kita Belajar Dari Daud Sudara Ku Dan Yang Lain Mereka Hidup Berkemenangan Karena Salah Satunya Adalah Mereka Mengembangkan Kemampuan Resiliensi Yang Tinggi Ini Sudara Sudara Jemaat Yang Saya Sangat Kasihi Hari-hari Ini Mungkin Ada Diantara Sudara Yang Mengikuti Ibadah Ini Sudara Berkata Masalah Kehidupan Saya Sangat Berat Rasanya Saya Sudah Tahan Lagi Saya Mau Menyerah Hari ini Saya Mau Katakan Kepada Sudara Bahwa Kita Punya Tuhan Dan Saya Mengajak Sudara Yang Sedang Dalam Pergumulan Hidup Untuk Datang Lebih Dekat Kepada Tuhan Di Luar Tuhan Sudara Pasti Gagak Tapi Di Dalam Tuhan Hidup Bersama Tuhan Hidup Melekat Dengan Tuhan Sudara Pasti Kuat Dan Sudara Pasti Hidup Berkemenangan Dan Hari ini Saya Mau Katakan Sudaraku Selalu Tersedia Kasih Karunia Ketika Kita Hidup Bersama Dengan Tuhan Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Selalu Tersedia Kasih Karunia Karena Rok Kudus Yang ada Dalam diri Kita Itu Selalu Siap Memberikan Kasih Karunianya Sudara Minta Kasih Karunia Ketika Kita Dalam Persoalan Pergumulan Hidup Minta Kasih Karunia Kasih Karunia Adalah Kuasa Kasih Karunia Adalah Kekuatan Dan Kasih Karunia Adalah Kemampuan Dan Salah Satunya Yang Rok Kudus Berikan Kepada Kita Adalah Kemampuan Resiliensi Saudara Dan Saya Butuh Itu Di hari Hari Ini Saudara Dan Saya Butuh Kembangkan Itu Agar Supaya Saudara Dan Saya Tetap Kuat Saudara Dan Saya Tetap Teguh Saudaraku Dan Kita Saudaraku Tidak Menjadi Putus Asa Tapi Kita Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Mampu Selalu Bangkit Kembali Bangkit Kembali Dari Keterpurukan Dari Situasi Yang Sulit Itu Dan Kita Mengalami Hidup Berkemenangan Di Dalam Tuhan Puji Tuhan Mari Kita Berdoa Saudara Terima Kasih Tuhan Hari Ini Kami Datang Kembali Kehadirat Mu Kami Percaya Letak Kekuatan Kami Sebagai Anak Anak Tuhan Adalah Ketika Kami Berada Di Hadirat Kami Menerima Kasih Karunia Kuasa Kekuatan Kemampuan Dari Tuhan Hari Ini Kami Sudah Belajar Tentang Kemampuan Resiliansi Yang Sudah Ada Pada Diri Kami Dan Perlu Kami Terus Kembangkan Agar Kami Hidup Berkemenangan Di Tengah Tengah Masa Yang Sulit Ini Tuhan Biarlah Dengan Kasih Karunia Tuhan Kami Mampu Mengembangkan Manusia Roh Kami Sehingga Hidup Kami Penuh Dengan Sukacita Hidup Kami Penuh Dengan Ucapan Menghasilkan Kemampuan Resiliansi Dalam Kehidupan Kami Kami Tetap Kuat Kami Tetap Teguh Dalam Menghadapi Situasi Sulit Apapun Juga Tidak Akan Menggoncangkan Kami Dan Dengan Kasih Karunia Tuhan Itu Memampukan Kami Untuk Terus Kembali Bangkit Bangkit Kembali Dan Tidak Pernah Terpuruk Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Hari Ini Tuhan Biarlah Kami Mempraktikan Kebenaran Firman Tuhan Ini Supaya Hidup Kami Berkemenangan Terpuji Namamu Tuhan Sebentar Kami Menerima Perjamuan Kudus Ampuni Dosa Dosa Kami Biarlah Tuhan Kami Menerimanya Dengan Iman Kami Percaya Ada Kuasa Dalam Perjamuan Kudus Bagi Yang Sakit Biarlah Percaya Kepada Tuhan Ada Kuasa Dalam Perjamuan Kudus Dan Biarlah Kami Yang Sedang Mengalami Kelemahan Tubuh Kami Juga Dijama Tuhan Ketika Kami Menerima Perjamuan Kudus Kuasamu Tidak Terbatas Walaupun Kami Beribadah Secara Online Engkau Ada Di Mana Mana Dan Engkau Juga Ada Di Rumah Kami Engkau Menjamah Kami Dan Hari Ini Biarlah Terjadi Mujijat Terjadi Kesembuhan Terjadi Terobosan Dalam Kehidupan Kami Masing Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Terpuji Namamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sudah Sudara Kita Akan Mempersiapkan Diri Kita Baik Baik Roti Dan Anggur Di Rumah Kita Masing Masing Untuk Kita Sebentar Menerima Perjamuan Kudus Bersama Sama Dan Sebelum Itu Mari Kita Akan Menyembah Tuhan Bersama Sama Haleluya Ada Tempat Yang Mulia Anugram Tercura Kau Berikan Hidupmu Sebagai Ganti Dosaku Lebih Dari Yang Kukira Pengampunan Yang Kuterima Kasih Yesus Yang Abadi Mengalir Mengalir Di Karpari Seluruh Seluruh Hidupku Milik Tuhan Darah Sucikanku Kuasa Keperasan Lip Mulihkanku Lebih dari yang kukira Pengampunan yang kuterima Kasih Yesus yang abadi Mengalir, mengalir di Kalvari Oleh karena salibmu Seluruh hidupku milikmu Tuhan daramu Sucikanku kuasa salibmu Pulihkanku oleh tanah salibmu Seluruh hidupku milikmu Tuhan daramu Sucikanku kuasa salibmu Pulihkanku kuasa salibmu Pulihkanku kuasa salibmu Pulihkanku Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan Di tempat kita masing-masing Dan mari kita siapkan diri Untuk menerima perjamuan kudus Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Dan dengarkan firman Tuhan ini Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Mari kita makan dalam nama Yesus Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi Dengarkan firman Tuhan Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah penjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Mari kita minum bersama-sama dengan iman Dalam nama Yesus Saya ajak kita semua Mari bersuka cita dan mengucap syukur Sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan Mari kita angkat kedua tangan kita Terima kasih Tuhan Kami mau bersuka cita dan bersyukur senantiasa Atas apa yang sudah engkau berikan kepada kami Begitu luar biasa Kasihmu yang sangat besar Pengorbananmu Kau mati di atas kayu salib Untuk menyelamatkan kami Tuhan Sehingga pada hari ini kami Boleh menerima perjamuan kudus ini Sebagai tanda Kami memperingati kembali Merenungkan kembali Betapa besarnya kasihmu kepada kami Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk karya salibmu Tuhan Yang membuat kami dibenarkan Yang menjadikan kami sebagai anak-anak alam Dan roh kudus berdiam dalam diri kami Memberikan kepada kami Kasih karunia Sehingga memampukan kami hidup Berkemenangan di dalam Tuhan Termasuk di dalamnya Kemampuan resiliansi Kemampuan untuk kami bisa tetap teguh Kami tetap bertekun Di tengah masa sulit Kami tidak undur Kami tidak putus asa Kami tidak kecewa Tetapi kami tetap bisa bersuka cita Bersyukur dalam segala hal Dan membuat kami selalu mampu bangkit kembali Bangkit kembali Bangkit kembali Dari situasi yang seburuk apapun Oleh karena kasih karunia Tuhan Terima kasih Tuhan Hari ini biarlah Hamba memberkati Semua Anak-anakmu Tuhan Yang mengikuti ibadah Dimanapun mereka berada Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan menjamah mereka hari ini Sehingga terjadi kesembuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Bagi umatmu yang sedang mengalami pergumulan Terutama pergumulan ekonomi Hari-hari ini Biarlah Tuhan hari ini Tuhan menjamah mereka Supaya mereka tidak putus asap Mereka tetap kuat Mereka mengembangkan kemampuan resiliansi yang tinggi Mereka tetap bisa bersuka cita Tetap bisa bersyukur Di tengah-tengah masalah hidup mereka Dan bahkan mereka percaya bahwa Pasti akan ada pertolongan Tuhan Dan kami memang percaya Tuhan pasti akan menolong Terima kasih Tuhan Kami hari ini Mau bersuka cita dan bersyukur selalu Apapun yang terjadi Terima kasih Tuhan Yesus Terpuji namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan sedara Kita sudah mendengarkan kebenaran Timan Tuhan yang menguatkan kita Dan juga telah menerima perjemahan kudus Yang saya percaya akan memulihkan kita Sedara Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat Yang akan dipimpin oleh Ibu Lanita Sudarsono Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Dan saat ini kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Dia tak pernah tinggalkan pujian bagi Tuhan Yesus Setia menopangku Terseru Terseru Dan berharap dalam Yesus Terseru 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 Tidak menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaikah Tuhan penuh kuasa, sanggup kulihat keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaikah Tuhan penuh kuasa, sanggup kulihat keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup kulihat keadaanku. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup kami, semua karena anugerahmu. Kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu yang telah disampaikan oleh hambamu, Pastor Bunadi Subrata. Biarlah firmanmu boleh tumbuh di hati setiap kami. Dan kami boleh melakukan sesuai kebenaran firmanmu di dalam kehidupan setiap kami. Melalui firmanmu, kami boleh semakin kuat, tangguh di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Iman kami semakin teguh di dalam engkau, sehingga di dalam keadaan apapun kami tetap kuat. Apapun yang terjadi akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Iman kami tidak goyah karena engkau Tuhan yang ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Berkati hambamu, Pastor Bunadi Subrata, beserta istrinya, ibu Elizabeth dan kedua anaknya. Kemanapun engkau utus, penyertaanmu sempurna. Tanda-tanda ajaib menyertainya dan lawatan Tuhan terjadi. Kami bersyukur saat ini boleh ada bersama keluarga besar GKS ada di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk urapanmu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadiratmu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya engkau sudah memberi kelegaan bagi yang terbeban berat. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mengucap syukur engkau sudah memberikan kelepasan bagi yang terikat. Kami bersyukur Tuhan, engkau sudah menjamah, menyembuhkan dan memulihkan bagi yang sakit. Kami juga bersyukur Tuhan, engkau sudah menyediakan bagi yang membutuhkan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan engkau yang menyediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Baik itu worship leader, singer, pendoa, pemusik, IT, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan, engkau menyertai kehidupan setiap kami. Kami juga bawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kuat-kuasamu. Kami percaya Tuhan, engkau ada bersama kami di bangsa ini. Di mana engkau sudah tempatkan kami. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi di negeri kami, di bangsa ini kami percaya engkau mengetahuinya. Dan bangsa ini ada di dalam kendalimu Tuhan. Ada di dalam kuat-kuasamu Tuhan. Ada syalom di negeri kami. Ada kesatuan di bangsa ini. NKRI tetap putus sampai kapanpun. Hikmatmu Tuhan, tercura atas pemimpin negeri kami. Bapak Presiden Joko Widodo, beserta seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah terpencil sekalipun. Biarlah semua bekerja sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Tuhan, untuk kebaikan dan untuk kemajuan bangsa ini. Diberkatilah negeri kami. Diberkatilah tanah negeri kami. Diberkatilah pertambangan bangsa kami. Diberkatilah perekonomian, perdagangan negeri kami. Negeri kami tidak mengalami resesi ekonomi. Negeri kami tidak mengalami krisis ekonomi. Di dalam nama Yesus, hikmatmu juga tercurah atas menteri keuangan bangsa ini. Biarlah engkau Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan setiap kami. Juga seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kuat-kuasamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selesai. Dan kita segera bisa menempatinya, memakainya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Doakan panitia pembangunan gedung yang dipimpin oleh Bapak Apin. Supaya mereka diberi kesehatan, diberi hikmat oleh Tuhan di dalam memimpin pekerjaan Tuhan ini sampai selesai. Mari kita terima doa berkat. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapak. Kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu dan sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin beri syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dan menurutkannya menurut kening 604-283-3727 atas nama kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilani oleh pendeta Yuwardi Nuwate MTH. Juga jangan lupa terus mengikuti IPA Zoom setiap hari Selasa jam setengah 8 malam dan DPP siap hari Jumat melalui Zoom jam setengah 8 malam. Setelah ini jam setengah 12 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam telasanannya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.